saya cukup saya sudah mencari video ini saya sudah mencuci saya sudah mencari Hai saya bisa naik cinta tentu Hai kemarin itu dibeliin Hai tauwa satu panci gede teman-temannya ya maka cuma aku sama Nenek karena Pak Bos sama kakek itu sekarang lagi pilek ya Hai pergantian musim dan seperti itu Pak Bos minggu lalu itu parah pileknya batuk pilek panas terus kakek minggu ini juga batuk pilek panasnya ketularan Pak Bos karena tidurnya sekamar sama Pak Bos ya temen-temennya Mbak Nang itu tidurnya sama Pak Bos bujang makanya Pak Bos mamanya pilek ya ikut pilek Ah Ah Terima kasih telah menonton Nenek sama kakek itu setiap pagi itu mandi ya teman-teman ya Mandi keramas Padahal orang tewan itu jarang loh Yang setiap pagi mandi itu jarang-jarang banget Karena kebiasaan orang tewan mandinya itu malam Dia belum tidur itu baru mandi Dan mandinya sehari sekali Tapi untuk kakek sama nenek selama aku jaga ini ya Mandinya itu pagi setelah bangun tidur Jadi bangun tidur langsung tak mandiin Pakai air hangat Ramas Segerkan badannya Dan lagian Kakekku itu sukanya ngiler ya teman-teman ya Jadi kalau pagi gak dimandiin Takutnya itu kalau pak bus datang terus Bauilernya itu masa Allah Bikin orang pingsan Makanya sudah terbiasa sampai sekarang ya Kalau pagi itu Pasti mandi Gak peduli kakek itu lagi demam ya Lagi pilek itu Minta dimandiin Karena sudah terbiasa ya teman-temannya Selama pilek pun setiap hari mandi Setiap hari keramas Tapi kan pakai air hangat ya Katanya kalau sehari saja gak mandi itu Seperti aneh badannya gitu Terbiasa Ini nenekku sambil melihat video ya Terbiasa Ayupi ya Ayupi ya kemarin seharian pak bos itu disini ya teman-teman ya jadi pagi sekitar jam 8 sampai jam 4 sore ya itu baru pergi perginya itu karena ngajar ya teman-temannya waktu hari Sabtu kakak itu kan cuci darah nah cuci darah baru dapet separoh itu badannya panas terus pihak rumah sakit kan nelfon rumah karena kakak cuci darah kan sendirian ya di sana ya terus nelfon rumah pak bos bujang ada di rumah katanya kakak itu menggigil panas badannya terus langsung dibawa ke rumah sakit dibawa di UGD ya gawat darurat setelah sampai rumah sakit sana kan di rumah sakit besar ada Pak bos nomor 4 ya Pak dokter dan di sana langsung di impus pokoknya diperiksa lah karena itu tadi ya teman-teman ya demam ya pilek kamau lah nah setelah sampai rumah sakit di TNT ya di impus ya Pak itu sorenya pulang katanya dokter di sana itu kan disuruh nginep ya paling enggak dua tiga hari gitu ya kakak itu enggak mau hanya pulang ya sudah terus dibawa pulang nah dibawa pulang kan namanya anak ya khawatir ntar kenapa-napa gitu ya jadi Pak bos kemarin itu pagi jam 8 sampai jam 4 sore itu di sini ya nungguin kakek kakek itu lagi mainan tablet ya Pak bos di sana nungguin nangkluk itu aku nyara ngurut aku di sini malah tak bersih-bersih di belas-belasan itu ya namanya ada pak bos ya nggak mungkin kita tuh mau duduk nangkluk dolanan HP ya mungkin kalau ada pak bos ya rajin cari perhatian ya untuk teman-teman semuanya yang ada di Taiwan ya khususnya untuk sekarang pergantuan musim banyak-banyak minum air putih karena sekarang ya kan kalau badannya nggak kuat itu bisa kamau ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton! 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 yang dimiliki obat malah mau nanya lagi mau minum obat enggak udah dimakan sudah ditelen no 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati